Selanjutnya ada informasi viral, sebuah kantor desa di Sidrap, Sulawesi Selatan jadi perbincangan. Bagian depan kantor desa dibangun menyerupai Istana Presiden di Jakarta. Dan masih dari Kabupaten Sidrap, pesta pernikahan yang mengundang biduan dangdu ternama terekam kamera mengabaikan protokol kesehatan. Video ini merekam momen sebuah pesta pernikahan yang berlangsung di Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Kamis 16 September lalu. Acara ini menarik atensi warganet lantaran seluruh tamu undangan dan penyanyi dangdut yang menjadi pengisi acara abai menerapkan protokol kesehatan. Menurut Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Watangpulu, acara pernikahan tersebut tidak mengantongi izin. Satgas pun akan berkoordinasi dengan polisian untuk menyelidiki acara tersebut. Masih dari Kabupaten Sidrap, namun kali ini tidak berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Kantor Desa Mojong, Kecamatan Sidenreng menarik perhatian warga. Pasalnya enam tiang beton yang terdiri di bagian depan bangunan yang disebut-sebut menyerupai Istana Merdeka di Jakarta. Kantor Desa ini juga dipercantik dengan lambang burung garuda dan bendera merah putih. Pembangunan Kantor Desa ini berlangsung selama tiga bulan dan menelan anggaran 160 juta rupiah. Menurut pelaksana tugas Kepala Desa Mojong, Andi Diana kantor desa sengaja dibangun mirip Istana Merdeka untuk memberikan rasa nyaman kepada warga. Sebenarnya tujuan utamanya tentu saja memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dengan adanya model ini, kita berharap masyarakat itu nyaman, aman, dan merasa kayak istana begitu. Tidak hanya di bagian depan, pemerintah Desa Mojong juga akan merenovasi interior kantor desa agar semakin mirip dengan Istana Merdeka. Hasrul Nawir, Sidrap, Sulawesi Selatan